oke guys sahabat lensa youtuber semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kita bermotoclock dari simpang nes ini ke kanan ke bulian berkiri ke Sungai Bortam simpang Sungai Bortam kepal 15 Oke di maklum jalannya berlobang-lobang DPR bergode dengari tiba-tiba boleh DPR jalannya DPR nya lagi sibuk pada anak pencoblosan waktu sekarang inilah dia ini partai gerindra gerindra jadi bagi kalian yang mau melintas dari bulian ke Tempino nah ini lewat sini Tempino terus mau ke bulian lagi atau mau ke Palembang Oh ada acara guys gabduk 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 Oh di sini acaranya ok ya ya you Tidak bisa ngeboot Jalan bergelombang 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 kalau senyum dia ketahuan nengok jalan jelek ini ini nempelnya nempel jalan yang bagus, yang mulus, sempat rame program itu nempel nih ya jalannya jelek kasih tulisan ya, kalau aku jadi jalan ini mulus jangan bikin tulisan, bikin tulisan semua orang bisa nempati canjinya itu, itu yang suka susah aku pernah masuk dalam itu, aku ketemu jalan batuara tadi oh iyalah tadi aku naik, aku naik tron tadi ada simpang aku masuk dari gini, ujung anu, aduh, tutan, gitu orang-orang pasti, orang-orang kontrol gini jangan sampai jumpa Terima kasih telah menonton 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 aku motovlog pakai kamarnya kayak gini ya abang tapi tarbono yodewa aku motovlog yang di Simpang Mayang itu ada yang yang baru itu kan pasar baru itu rame juga ya nonton tuh dimana aku motovlog berapa menit iseng iseng weh banyak juga ya nonton kayak nanti bikin pasar apa apa udah tuh pusat bisnis weh asfalnya baru ini baru jalan tol nih jalan tol enak asfal kayak inilah kalau tuh keras juga kan corcoran kayaknya kan lembut kalau kalau bikin kayak gini banyak ngerakaan yo licin ya apa terlalu ngeput hai 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 kayak dikur Jambi itu jalan coran kasih asfal kan ya udah ke arah Candi dan ada pemungkaran Candi lagi men gimana di sana lahan tanah-tanah orang itu pembebasan lahan iya Pak ya Oh nah diperluas berarti orang yang irkanan sudah dibayar diperluas yoh iyo di pinggir batang harian itu mau jadi hape di tahun itu nyari keakliannya tuh dimana adang kebalanya besar tuh iya orang nih jaman mencari kan ikungan tajam hai 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 waduh keknya di sana itu bikin orang gunku dapur hehehe diambikin seko-seko yang lama-lama habis di gunung dapur waktu itu aku ke sana dulu itu kan dari kaos kan bisa tembus ke ini selan iyo ranto baju itu tembus ke ranto baju terima kasih terima kasih selamat menikmati melintasi lintasan bakal jalan tol Bayung Lencir Tempino Seksi 4 tapi belum dikerjakan belum dimulai baru patoknya doang ini adalah area kantor desa ini bentam RT 04 nah ini guys kita melewati bakalnya jalan tol Bayung Lencir Tempino Seksi 4 bakalnya melintas sini guys ini rumah warga sudah ada yang dihancurkan tuh patoknya warna kuning tuh di dalam sana ada nah area sini guys bakalnya guys kemarin sudah diterbangkan drone juga dari sini silakan di cek videonya oh dari sini guys saya nerbanginnya dari sini bukan dari situ tadi ini sampai dekat tower tuh patoknya jadi di sini lebar guys karena mau dibikin overpass jembatan penyebrangan jalan ini keluarga rest area belum tahu bang nah tuh patoknya kuning tuh jadi alatnya penuh aja ya iya lah ini bikin overpass bakalnya aku nyolai bar dari sana tadi ini Seksi 4 tuh bang seksi 4 betung Tempino betung Jambi ayo bayung Lencir Tempino sampai Seksi 3 tapi ini nampaknya tuh pacat yang aku nih yang kita ambil gambarnya kemarin di sana tuh ya tadi dong itu dia udah hampir selesai ini belum ada yang ngambil tencernya itu gitu kalau ada duit ini kan investor nah nam kan saham juga mungkin jalan tol nah pertama aku duit juga udah tahu gitu ngolah ya habis ini rewan rewan datang lepas tapi jalan belum jatuh terus udah balik modal investornya nah baru masuk negara kalau belum habis negara belum dapet apa-apa kalau pertama-tama tuh mahal ya kan karena untuk balik investor tuh lagi lah habis investor baru agak murah tuh sudah masuk negara kan negara udah berdikit-dikit jadilah yang ini masuk gitu kan cuma jalannya masih bagus atau tidak jalannya lancur iya itu yang pemborongnya lah yang proyeknya gitu mungkin banyak korup di rumah itu samsudi nggak balas berarti lagi makalam nih ini itu tulisannya makalam duram iya tau ini durian gak nih durian gak tuh durian gak poin gak diambil mertamnya banyak juga batang durian iya tuh depan tuh durian semua tuh guys bikin kan racak Lampung ngelihung orang hahaha udah apa ada racak Lampung nih iya biasanya racak Jambi ada racak Jambi ada racak Jambi ada racak Jambi ini ini niru-niru biar scrapernya biar naik ini kayak racak Jambi ini kayak racak Jambi ini kalau zaman dulu aku bikin channel namo-namo artis tuh tepatnya tuh scrapernya pernah aku ada berapa aku jual nampaknya 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 ya aku jual sama orang yang mau beli lah beli 1 juta nah sekarang gak bisa bikin pakai nama-nama artis tuh apa? entah bikin cuman ya subscribernya udah naik-naik juga apa namanya dulu? aduh Raffi Ahmad aku tuh kan Inul woi kebetulan sekali naiknya nah itulah subscribernya lah seribu lebih nah dulu kan gak pakai 4.000 jam tayang aduh aku jual nampaknya dulu karena gak bisa tau YouTube-nya tuh bukan artis itu ya iyo bukan yang asli aku sih orang copyright copyright itu kan masih jarang dulu nah aku ambil video rapih amat tuh yang ngepopok ambil aku upload itu lah aku bilang banyak yang nonton nah sekali sudah aku jual dulu kan aku isi video lain supaya orang yang beli itu tidak curiga kan nah iya tapi sekali lagi beli video aku tengok dia upload video banyak lah yang nonton nah iya ada komplain ada juga yang beli dari sekolahan pihak sekolah untuk YouTube sekolah anu di bangkas anu nah kami gak untuk mencari hasil bang cuman untuk untuk keperluan sekolah baik tapi harus subscribernya kan harus seribu kalau gak seribu orang tuh gak mau pada nengok nah yalah beli lah ini di juta kalau mau beli sama dia kalau sekarang susah YouTube ini makin canggih mendeteksi nya woi ini untuk tutorial nge drone mantap nih disitu orangnya datang pula kalau yang masuk dari pal 22 yang tempat lapang tuh bebas dapet kita pernah kesana tuh ini ke kandang ayam tuh boleh gak tuh kita kan pernah dari jalan tol masuk ada yang dipakar beton tuh dalamnya lapang tuh nyosapo tuh pintar nah orangnya jarang kesitu juga kan kan kapal aku ajak sana anu bikin tutorial drone nah remis tuh untung lah dekat simpang ini lah anak berakhir motovlognya tuh ditング alhamdulillah sampai Motoflok selamat menikmati selamat menikmati